Intro Hai pemirsa, saya Kak Rose Kita ketemu lagi di Rupi Vacation Pekan baru, no secret Sekarang saya sudah sampai di hotel Kita refresh-refresh dulu yuk Mari kita masuk Halo Pak Kayaknya itu ada suara yang aku kenal deh Beyonce kayaknya Betul kan? Ada kafe nih Ada Beyonce Apa kabar? Baik Kamu di Pekan baru juga Iya aku di Pekan baru juga Aku bisa ketemu sih Seru banget adik Gimana kalau kita langsung rumpiin Nava Urban disini Nava Nava Indriya Urbah biasa dikenal dengan Nava Urbah Wanita kelahiran Magelang 15 Juni 1980 ini Mulai berkarir sejak usia 15 tahun Pada bulan Mei lalu Nava kembali merilis lagu dengan judul Melepas Semu Kelemahanku Kisah asmara Nava mulai disorot ketika bermain dalam sinetron kehormatan Karena Nava menjalin kasih dengan Primus Justicio yang merupakan lawan mainnya Hubungan mereka berlangsung selama 4 tahun dan berakhir pada 2001 Pas keputus dengan Primus, Nava menjalin asmara dengan Zekli pada tahun 2003 Dan menikah pada 16 Februari 2007 di gereja Emmanuel Dari hasil pernikahannya dengan Zekli Nava memiliki seorang anak yang bernama Michaela Lijiwono Hidupan keluarga Nava Urbah mulai menjadi serotan pada bulan Oktober 2016 Ketika tersebarnya video saat Zekli berpesta bersama temannya dan Nikita Mirzani Di sebuah kelab malam di Bali Atas perilaku Zekli yang sempat menjadi pemberitaan Nava tetap merusaha tegar dan mempertahankan rumah tangganya Hingga pada akhirnya Nava melayangkan kegiatan cerai pada bulan September 2017 Dan mereka resmi bercerai pada Oktober 2017 Meskipun telah resmi berpisah Mantan pasangan ini dikabarkan masih menjalin hubungan baik Melalui postingan foto yang berisikan wajah mereka bertiga Nava mengungkapkan harapan untuk seorang anak Dan beberapa postingan Nava selanjutnya Zekli turut memberikan komentar yang menunjukkan pengakuannya mengenai sosok Nava Urbah Selain itu, saat ini Nava juga dikabarkan banyak di dekati oleh pria-pria mapan yang siap meminangnya Lantas bagaimanakah Nava menanggapinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Room Pino Secret Oke nah sambil duduk sekarang saatnya Aku mau menjawab kekepoanku Dan kekepoan netizen Iya ya lah Ini ada nih Ada contekannya Ada nih Instastory Kan kamu sering Instastory tuh Aku sering Langsung ya Silahkan Nah kemarin-kemarin gue ditanya Milih diem aja ya Diem aja Karena ada yang harus dijaga gitu ya Nah kalau sekarang nih ada Instastorynya Saya tidak pernah menyesal menikah dengan Zek Saya bersyukur dan tetap menghormati beliau Saya yang bilang saya menyesal Itu tidak pernah terlintas dalam hati dan pikiran saya Bagaimanapun keadaan kami saat ini Dia begitu mempunyai peran yang besar dalam kehidupan saya Sepuluh tahun ya Mika ya Sepuluh tahun Peran besar dalam kehidupan kamu Gini Kadang-kadang banyak sekali orang menganggap bahwa Apa yang terjadi dalam hidup kita Banyak sekali permasalahan Banyak sekali kisian Itu dianggap kegagalan Kamu dulu pernah bilang bahwa Zek itu dulu ada di samping kamu ketika kamu juga sedang dalam keadaan down Dan kamu bertekad kamu pun akan mendampingi Zek pada saat dia itu sedang down Apa yang berubah kemudian? Sebenarnya saya gak pernah berubah Sampai sekarang pun saya selalu Apa ya Kak Kayak aku tetap nyaman hati dia Aku tetap kasih support sama dia Terus kayak aku selalu Tetap nasihatin dia Sampai detik ini aku tetap Sampai detik ini Jadi kayak aku lakukan bukan karena Kebiasaan Tapi memang aku mau Dan itu baik juga buat nikah gitu kan Karena bagaimanapun Kamu itu seorang ayah Dan aku masih punya hope Bahwa kamu adalah seorang ayah yang Dulu kamu pernah menjadi seorang ayah yang baik Sekarang pun Kalau bisa ya tidak berubah dari dulu Ayah yang tetap baik untuk nikah Jadi apa yang Ini kan berapa tahun kamu bertahan Dan sampai orang-orang bilang Wuh sabar banget Sabar banget gitu Sampai keputusannya akhirnya kamu memilih jalan ini lebih baik begitu buat kamu Itu 8 tahun aku bertahan Jadi pas 8 tahun Keputusannya itu pas waktu sekitar 2 bulan yang lalu 2 bulan? Iya 2 bulan yang lalu Aku sebenarnya aku mikirnya juga udah Tidak lama sih justru keputusan itu baru aku ambil pas waktu 2 bulan yang lalu Karena keputusan cerai ini baru 1 bulanannya Terus abis itu aku bilang bahwa Ya namanya juga manusia Kita tahu bahwa kekuatan itu yang punya cuma Tuhan ya gitu Jadi kayak Bisa sih kalau dipaksa gitu Bisa-bisa gitu Cuman Saya mesti melihat Mika gitu Karena Mika kan udah mulai besar Terus dia udah mulai ngerti kayak internet Dia udah bisa nulis, cari-cari gitu kan Jadi Alasan yang Ternomor 1 itu kenapa saya harus memutuskan ini Itu Mika Apa yang kamu harapkan bisa terjadi setelah kamu mengambil keputusan ini Dengan Mika yang semakin dewasa? Kamu berharap dia akan memahami seperti apa? Saya tahu anak saya itu anak yang sangat luar biasa ya kak Maksudnya dia anak yang sangat pengertian Dan mudah juga dikasih tahu Terus anak itu juga Sebenarnya dia dewasa sebelum waktunya Ya karena I think Anak-anak yang mempunyai permasalahan yang sama dengan saat ini Pasti mereka selalu mempunyai permasalahan yang sama Seperti yang kemarin aku lihat Yang lagi rame itu Yang dilabrak itu kan Aku sangat mencintai kamu Aku sangat mencintai kamu Apa yang terjadi? Kenapa kamu mencintai anak saya dari aku? Hey, hey, please stop doing that I feel I'm in tears banget I mean Gila, gue gak mau anak gue kayak gitu Gue gak mau gitu kan Yang dia labrak Yang dia labrak Cewek itu gitu Pas waktu aku lihat itu tuh Aku tuh kayak langsung lihat Aduh, gak bisa Gue gak bisa Saya gak mau anak saya seperti ini Berarti kan Itu semua juga harus dari saya Saya harus menjadi seseorang yang bisa memberi pengertian bahwa Istilahnya itu Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan Bagi yang kita masih di Jadi kayak Aku harus masukin banyak hal Soal yang kekuatan dalam kerohanian Dalam pengertian yang lain juga Supaya nantinya Pas waktu dia besar Atau mungkin dia menemukan hal-hal yang Dia akhirnya mengerti Dia tahu bahwa Ya, aku tahu itu terjadi And I'm okay with that Dan saya sudah mengampuni orang tua saya Saya mau pas waktu nikah umur Segitu udah tahu gitu Bagaimana cara dia terjadi Itu tidak bisa terjadi kalau kamu tetap bersama, Zak? Kalau kondisinya Zak masih sama Saya enggak tahu Kamu enggak yakin Kamunya Saya enggak yakin Terhadap diri kamu Tapi Pas waktu saya mulai hidup sendiri gitu kan ya Saya mengatur semuanya lagi Saya mulai semuanya dari nol Kayak ada Separuh beban yang sedikit lebih Ringan lah Mungkin yang tidak ringannya itu Saya mesti menjelaskan Kenapa Deddy-nya enggak pulang Kenapa Deddy-nya tidak tidur satu kasur Kenapa Deddy tidak ada lagi Baju-baju Deddy dalam lemari Terus Kenapa Deddy kalau pulang Cuma sebentar What's going on? Terus dijelaskan Saya mesti menjelaskan dengan cara yang simpel gitu Itu PR ya? Itu PR Masih? Masih Sampai saya akan tunggu sampai dia nanyakan Mami What happened Exactly Can you tell me? Don't lie to me Kamu bisa menceritakan apa? Saya, Jack Berita yang sesungguhnya Sudah Sendirinya? Iya Atau bersama Jack Kalau Jack bersedia Akan lebih baik Berat ya Tapi buat kamu secara pribadi Ada yang lebih enteng tadi kamu Lebih Perasaan apa itu Sebenarnya? Mungkin saya juga tidak perlu Kamu di mana dengan siapa? Berbuat apa? Dengan siapa Semangat berbuat apa Kamu di mana Dengan siapa Di sini Aku merungu Mudah bertanak Reverage Itu udah bukan tanggung jawab kamu lagi Itu jadi kayak lebih ringan gitu Maksudnya Kayak kalau kemarin kan kayak Ya seperti yang aku cerita tadi Yang off the record Ya Kak Rasa sakit itu sudah Lebih enteng Kalau yang namanya luka itu pasti ada Luka pasti ada Yang sudah terjadi Ya kayak bekas luka itu selalu ada Gak pernah hilang gitu kan Kalau yang namanya bekas itu pasti ada Cuman kalau Sakit itu Saya bersyukur saya udah merdeka sih Dari hal itu Tidak punya kewajiban Atau tidak ada lagi Harus Terasa Khawatir kamu di mana Jadi apa Zak itu dalam kehidupan kamu Mengajarkan seorang nafah urbah Apa dengan segala Dengan kehadirannya Ya seperti yang aku bilang Bahwa Sebelum dia Jatuh saat itu dia adalah Laki-laki yang luar biasa Laki-laki idaman Laki-laki yang Mempunyai iman yang kuat Dia mempunyai Keintiman dengan Tuhan yang sangat luar biasa Dan pada saat Dia ada di posisi itu Dia banyak melepaskan hal yang positif Atas hidup saya Bahwa Pas waktu itu dia mengajarkan sama saya Bahwa Apapun yang terjadi Bagaimanapun nanti Kedepannya Jangan pernah Lepasin Tuhan Karena Satu-satunya yang bisa membantu kamu Bukan manusia Kata dengan kamu Mengerang dan teriak sama Tuhan Kata dengan kamu Mengerang dan teriak sama Tuhan Kau yang menyelamatkan kita That's why I'm standing for so long And you still In a different status aja Always Besar berarti ya Hal yang dia tinggalkan untuk kamu Besar Ada rasa kehilangan apa Satu hal yang saya gak pernah lupa Hidup dia Apa yang pernah dia tabur Seperti Dia bilang Min Dia nanggil saya Mina Saya nanggil dia Omni Dia bilang bahwa Tidak ada satupun Kita Dia bilang gitu Yang sepandan Seperti kita sepandan di dalam Tuhan Dia bilang gitu Dan saya tau Itu karena Dia mengajarkan saya yang namanya Soal penembahan Dia bilang gak boleh Kamu tuh yang berdoa tuh gak boleh Cuman Pasti ya Tuhan Bla 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 Selesai Kamu gak punya hubungan itu namanya Kamu tuh punya hubungan sama Tuhan tuh Kayak kita pacaran Kayak kamu nikah Di bulan itu Kayak begitu Jadi banyak hal yang Saya gak pernah melihat Apa yang dirakukan Di dalam kejelekannya Setiap kali saya mau melihat dia Dalam keburukannya Saya selalu teringet gitu Gitu Lo ngerti gak sih kak Jadi kayak Aku inget itu terus Itu yang bikin aku selalu bertahan Aku selalu Enggak kok aku masih Kalau kamu bisa melepaskan Hal yang seperti itu Buat aku Aku juga harus bisa Gitu aja sih Kurang lebih itu ya Karena memang kadang-kadang Apa yang berat di kita itu Berpengaruh juga terhadap Yang dirasakan anak-anak Makanya aku juga harus Bisa kasih itu ke Mika Nah ini ada berikutnya Ada pusingan Zekli sama Mika Tulisannya adalah It's amazing to me How people think They know about it Gimana sekarang Bentuk hubungan kalian Terakhir Saya masih lihat Kalian main Jumping-jumping Dan Harusnya Tahun ini kan Kita mau ke Korea Gitu kan Bertiga Iya bertiga aja Gitu Cuman pasti kan berbeda Tempat tidur Itu udah pasti lah Cuman Si Zeknya baru dipontrak Main sinetron Akhirnya jadwalnya itu Undur Iya Harusnya kan tanggal 28 Kita mau pergi Bertiga nih Mika udah pengen banget kan Saya juga udah Ya udahlah Ayo karena pas waktu Kemarin kita Main di apa Trampolin itu Terus saya ingin Mika seneng banget ya Iya aku bilang gitu Ya udah Kita pergi lagi ya Ya udah om ini mau kemana Mika maunya kemana Dia inginnya ke Korea Kalau enggak ke Jepang Ke Disneyland Ya udah Nanti atur jadwal Eh dia dipontrak sama Sinetron Iya Ya mudah-mudahan berarti Bisa ke Jepangnya lebih lama ya Iya Jadi mundur lah Gitu Tapi kamu ngerasa ada yang Apa Lebih-lebih Baik kah akhirnya Komunikasi jadi lebih Saya Ini Yang Zek ya Zek ya Dari sisinya Zek sendiri Yang saya lihat Dia lebih wise Saya nggak tahu Tapi saya lihat Dari kayak Kalau saya Whatsapp dia Terus Kalau saya lagi Kesel gitu ya Saya lagi Apa Ada pembahasan yang bikin kesel Terus saya Mulai marah gitu Dia bisa Bisa kayak Ada perlakuan-perlakuan Yang dulu pernah dia lakukan Sekarang dia mulai lakukan lagi Gitu Kadang-kadang orang yang suka Terlat ya Tapi itu jadi membuat Kamu punya harapan nggak sih Harapan yang agak Nggak tahu kalau itu di saya Mungkin harapan yang agak takut Saya harapkan Iya Saya Untuk saat ini Saya Tipe yang lagi takut Untuk mengharapkan Sesuatu apa Segala macam Apalagi Pas waktu Saya single Banyak yang ngejar Wuhuu Apalagi Fotonya Wuhuu Biar nggak serius-serius Selamat Aduh Socat banget Jadi Karena itu kan butuh proses Ya mungkin ini gantian prosesnya dia lah Gitu Ya mudah-mudahan dia bisa Mendapatkan hidayah lah Istilahnya Kembali dapet hidayah lagi Jadi yang ngejar berapa Banyak Nggak tahu Mbak Asri Aku ceritanya Cuma nama Mbak Asri Itu nasehatnya apa Apa Dia bilang apa Oh iya mah Nasehat ini Sebanyak-banyak Biar banyak pilihan Ada lagi nih Postingan Instastory Nya Naka Urba Coba kita ulangi Mulai dari awal lagi Dimana salahku Kurangku dalam Mengertimu Mungkinkah kurang mengerti Yang ada di hatimu Bagaimana caraku Untuk menjaga Kekasih hatimu Seperti yang kau mau Nah ini adalah Sebuah lirik ya Iya lirik Itu yang bikin alam Adik kamu Ya adik aku Seperti biasa lah Adik aku itu Selalu membuat lagu Berdasarkan Curhatan kakaknya Gitu Kelemahanku Kelemahanku Meninggalkanmu Aku tak mampu Saat ini memang yang kamu rasakan Waktu itu Ya waktu itu Itu yang saya rasakan Gitu Karena pada saat orang Menuntut saya Udah tinggalin 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 Disitu saya tetap berdiri Dan bertahan Karena kan yang tau Saya cuma ngema Zack aja Oke sekarang Doa kamu buat Zack Doa buat Zack Semoga Makin dewasa Cara berpikirnya Terus Diberikan Pasangan yang seimbang Terus Apa ya Sehat Dan Ya seperti doa saya Doa saya yang sebelumnya Bisa kembali lagi Seperti Zack yang dulu Doa Kamu Untuk kamu Doa buat saya Tuhan Kasih saya jodoh Buru-buru Kamu cari yang apa sekarang Ada Ininya Gak kriteria Khusus Aduh Masalahnya Yang deketin Ini Anak-anak kecil Semuanya Enggak sih Saya Lagi enggak Mikirin Kesitu sih Kalau Tapi ya Cuma deket-deket Biasa aja Tapi belum terlalu Klik-klik Banget Menikmati aja Sekarang kita akan menikmati Lagi perjalanan kita Di pekan baru ini Kita jalan-jalan Oke Kita akan jalan-jalan Habis ini ada beberapa tantangan Yang harus dijawab sama Rafa Urba Saya beri pekan jalan kemana-mana Tetap di Ruby Vacation Pekan baru No secret No secret Sambang Sambang Tak sulit Seharusnya Aku tunjukkan That when I say I love you I Terima kasih.